Kita masuk ke ulcus cornea Ulcus cornea ini Komunikasinya teman-teman Karena dia tidak ada tata laksana Karena dia sudah sampai ulcus Dia pasti ada fotofobia Dan visusnya turun Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya Kita bisa Lakukan Pembersihan teman-teman Kita pertama bersihkan dulu Karena pastinya belum tentu ulcus itu bersih Kita bersihkan dulu dengan NACL yang mengalir Setelah kita bersih Kita identifikasi penyebabnya Maling sering itu biasanya karena apa? Karena bakteri tadi yang kena negatif Jadi kita bisa berikan antibiotika Atau kalau ada RM-nya lengkap Enak nih, kalau RM-nya lengkap kita enak Oh sebelumnya dia kreativitis fungal Berarti ini ulcusnya karena-karena fungal Tapi kalau baru datang ke kita Langsung ulcusnya itu yang repot Kita bingung menentu penyebabnya apa Seperti itu Oke Berikutnya Ulcus ini ada banyak bentuknya Dia ada ulcus moran, ulcus serpen Sama ada perforasi Kalau ulcus moran teman-teman Dia sifatnya superficial Dia cenderungnya hipopian biasanya Sampai saat ini tidak ada pengobatan yang memuaskan Karena dia sifatnya idiopati Kalau ulcus serpen Dia bentuknya menjalar seperti ular Dan telah-telah sana kita antibiotik spektrum luas Karena kita curiganya dia bakteri Nah Ada yang nanya nih tadi ya Kita cek Telah-telah sana Eh sorry Kita pemeriksaannya pakai tes floresin atau uji sedel Bedakan uji sedel sama tes floresin Itu suatu hal yang berbeda Kalau tes floresin Kita tetesin aja Kita tetesin aja Terus kita cuci seperti itu Nah nanti floresinnya Itu akan nempel ya Di bagian keratitisnya Nah kalau uji sedel beda Uji sedel itu sama pakai set floresin Tapi uji sedel itu Kita melihat ada cairan mata yang berwarna bening Dari lubang fistula Seperti itu ya Jadi kita melihat kayak ada fistulanya Nah uji sedel itu kita mendeteksi fistulanya Nah untuk melihat fistulanya ini Kita harus pakai slit lamp teman-teman ya Tidak bisa pakai center kuning seperti itu Tidak bisa ya Kita harus pakai slit lamp yang pakai cahaya khusus Seperti itu Jadi beda ya Kalau perforasi cornea atau lukus Kita lakukan uji sedel Kalau dia uji sedelnya masih negatif Berarti dia belum sampai perforasi Tapi kalau dia sudah perforasi Dia akan positif uji sedelnya Tapi serta dipakai sama teman-teman ya Floresin Floresin teman-teman ya Seperti itu Ya ada yang ditanyakan sampai sini Ingat lagi ditanyakan Oke untuk semua jenis keratitis Pakai fluorescent teman-teman ya Karena di Indonesia cuma satu tulah sediaannya ya Dan yang mendominasi pasar pun satu merek Seperti itu ya Kalau tidak salah sih Saya lupa botolnya warna apa teman-teman ya Kalau tidak salah warna coklat atau warna Warna coklat Saya lupa Tapi mendominasi di Indonesia satu merek itulah ya Satu merek C itu Ya ada yang ditanyakan saya disini Tidak ada Oh iya setelah lagi Dok dilakukan di mana Uji apa itu namanya Uji fluorescent ini Apakah di puskesmas atau di polimata Seperti itu ya Dilakukannya di polimata Teman-teman ya Bukan di puskesmas Kenapa? Kenapa butuh slit lamp teman-teman ya Kalau gak ada slit lamp ya Kita gak bisa ngecek seperti itu Di puskesmas mana ada slit lamp ya Kamu mau pakai center kuning mata itu Gak bisa teman-teman ya Harus pakai slit lamp Jadi ini dilakukan di mana di polimata ya Nah dok gimana kalau dapet kasus ini di puskesmas? Kita tetap laksana sesuai etiologi tersering Dan kita tetap laksana Kepak ini habis ketusuk Tumbuhan apa enggak Kita tetap laksana sesuai Kecurigaan kita lah Seperti itu Tapi kalau mau pastinya Ini penyebabnya apa Harus ke polimata Karena harus pakai slit lamp Cuma masalahnya ini kasusnya Kadang ada yang susah untuk merujuk Seperti itu Ada yang ditanyakan saya disini Ada ya Kalau gak ada kita masuk ke infeksi yang lebih dalam Yaitu ufoitis teman-teman ya Apa saja ufoitis itu Dia mengenai iris Badan silier Dan badan koroid teman-teman ya Dia infeksi yang mengenai tiga badan itu Kalau dia ada di bagi ini Kalau anterior Dia hanya iridos disikliptis saja ya Dia cuma kena iris saja biasanya Hingga korpus silier Tapi kalau sudah sampai ke belakang Itu namanya ufoitis posterior ya Nah Orang kena ufoitis ini teman-teman ya Dia gak tiba-tiba kena ufoitis gitu Enggak teman-teman ya Dia pasti ada port di entry Sikuman itu masuk Seperti itu teman-teman Bisa ada karena ulkus sebelumnya Atau ada riwayat Operasi yang gak bersih Seperti itu Dia pasti ada riwayatnya Ada port di entry Kuman itu masuk Dia ada gejala yang khasnya Yaitu adalah injeksi serier Ada keratik precipitat Dan ada cell and flare ya Nah ini kamu melihatnya dari mana Kamu melihatnya dari slit lamp Dan kadang ada hipopion ya Kadang ada hipopion Nah ini bisa jadi sinekia posterior Dia bisa ada pelengkapan ke lensa ya Kausannya paling banyak Bisa penyakit sistemik Bisa kena trauma ya Jadi dia pasti ada penyakit pendahulunya Seperti itu Gak mungkin tiba-tiba dia jadi ufitis Nah ini ya Nah ini kreatik precipitat Teman-teman ya Oke nah disini Ini sudah ada gambaran sinekia Ada pelengkatannya Seperti itu Ini ada gambaran hipopion Terapinya apa? Terapinya ya Kausal penyebabnya ya Kalau kita curiga bakteri Ya sudah kita kasih bakteri Antibiotik Dan jangan lupa kita berikan Sulfas atropin ya Ini penting Karena apa? Karena untuk melepaskan sinekia ya Atau mencegah sinekia Seperti itu Karena kalau sudah ada sinekia Susah kita menyembuhkannya ya Oke Dan kita gunanya untuk apa juga? Untuk menumbuhkan muskulis diliarisnya ya Sehingga mata pasien itu beristirahat Biar dia gak dipaksa berakomodasi terus Dia beristirahat Biar gak mengurangi nyeri lah istilahnya Kalau dia beristirahat Ototnya relaksasi Dia akan mengurangi nyeri Berikutnya Kalau teman-teman curiga Ini penyakitnya sistemik teman-teman ya Dia penyakitnya sistemik Kita bisa berikan kortikosteroid ya Oke Nah kalau posterior yang Posterior ufesis posterior tadi Ada nama lainnya Nama lainnya adalah Koroiditis atau vitritis Jadi teman-teman apalagi nama lainnya ya Oke Dia ada Tanda-tandanya yaitu Koroid dan vitriusnya keruh Seperti itu ya Dan ada flare cell Komunikasi apa? Dia bisa simbleparon ya Pelekatan si iris sama kupil Dan sinekia posterior ya Nah ini harus di cek dengan apa? Dengan fundus kopi Jadi kamu ngecek fundus Dia Si vitriusnya keruh Nah jangan lupa Kalau kamu Kasus infeksi Kamu pakai kacamata pelindung ya Untuk kamu Nah ini kita harus pakai kortikosteroid Jangan lupa dikasih antibiotik ya Kalau dia infeksi Oke ada yang ingin tanyakan lagi Sampai sini Ini Kalau nggak ada Kita masuk ke endoptal mitis Sama panoptal mitis ya Nah ini infeksi yang lebih dalam lagi ya Oke Kalau endoptal mitis Dia sudah sampai Dari jaringan uvea tadi Sudah sampai retina Teman-teman ya Seperti itu Dia ada terbentuknya sudah Dalam akoyus dan vitrius sumurnya Kalau panoptal mitis Dia sudah sampai ke kapsula tenon ya Jadi lebih luas lagi infeksinya Nah seperti saya jelaskan tadi Ini di dalam bola mata Jadi nggak mungkin tiba-tiba Ada infeksi di situ Pasti ada port di entry-nya Biasanya apa? Dua ini paling sering adalah Riwayat operasi mata ya Jadi operasi mata Terus operasinya nggak bersih Seperti itu Kalau dia ganti-ganti perban sendiri ya Jadi hati-hati Kalau ganti-ganti perban sendiri itu Takutnya dia nggak bersih Jadi dia jadi endotanitis Sama panoptal mitis Ada yang ingin tanyakan sampai sini teman-teman? Kalau nggak ada Kita masuk ke glaucoma ya Nah glaucoma ini ada triasnya Triasnya adalah Kenaikan TIO Tekanan intraokular Dua kerusakan nervus optikus Tiga penyemitan lapangan pandang ya Harus ada tiga-tiganya Nah dia ada yang sudah terbuka Sama tertutup Kalau yang terbuka Pasti glaucomanya kronis ya Kalau tertutup Dia pasti akut Nah Kenapa dia bisa jadi glaucoma? Kalau sudah tertutup Dia menutup saluran Trabekular masworknya Tapi kalau sudah terbuka Dia trabekular masworknya Buntu ya Nah kadang ada beberapa senter nih Yang bilang Kalau sudah tertutup Belum kan glaucoma Seperti itu Dia harus ada kelainan disnya Lalu disebut glaucoma ya Atau peningkatan Kelainan ininya Cup dis ratio-nya Nah tapi ada sejuga senter Yang bilang itu langsung glaucoma ya Nah kalau bukan glaucoma Berarti apa dok? Berarti itu adalah Primary Angle Closure ya Namanya Oke jadi Ada beberapa senter Yang menganggap itu Sebagai Primary Angle Closure Ada senter yang menganggap itu Sebagai glaucoma ya Nah ini ya Jadi orang glaucoma itu Dia Penglihatannya itu Visionnya itu Dia kayak terowongan Seperti itu Jadi kamu tanya ke orangnya Pak penglihatannya Ada kayak terowongan gak Seperti itu Atau kayak mengintip Dari tubang gak Seperti itu Oh ada dok Seperti itu Berarti dia namanya Tunnel Vision ya Dan juga ada Halosine Halosine itu Kalau kamu melihat Ke arah lampu Atau cahaya Sumber cahaya Dia akan melihat Seperti pelangi Jadi misalnya ini ada lampu Pak coba lihat lampunya Ada gak ngelihat kayak pelangi-pelangi Di sekitarnya Seperti itu Kalau ada ngelihat kayak pelangi-pelangi Di sekitarnya Itu berarti halosine Nah ada glaucoma sekunder Glaucoma sekunder ini Karena ada Penyakit penyertanya Atau penyakit penyebabnya Itu bisa infeksi Bisa peradangan Tumor Atau katarat yang meluas Penyakit 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 pen Pertama, kamu pemeriksaan tonometri Seperti itu Kalau disoal sudah ada pemeriksaan tonometri Kamu melakukan pemeriksaan gen gondioskopi Kalau disoal sudah ada gondioskopi Sudah ada tonometri Terus ditanya pemeriksaan apa Kamu melanjutkan pemeriksaan perimetri Seperti itu ya Kalau misalnya sudah dilakukan tiga-tiganya Baru kamu lakukan fungnoskopi Ini urutan Kenapa ini dibilang urutan Pertama, tekanannya meningkat Kalau tekanannya tidak meningkat ya bukan glokoma Nah terus kita lihat nih sudutnya Sudutnya tertutup atau terbuka Seperti itu Oh tertutup berarti dia akut Oh terbuka berarti dia kronik Dukannya perimetri, lapangan pandangnya terganggu apa enggak Kalau lapangan pandangnya terganggu Teman-teman curitnya sudah ada kerusakan nervus duanya Nah untuk membuktikan kerusakannya Kita lewat fungnoskopi baru Jadi urutan meriksanya Nah inilah kita meriksanya aja Yaitu cup-disk ratio-nya Teman-teman ya seperti itu Harusnya ya teman-teman ya Harusnya optik disitu Cup-nya itu cuma segini Harusnya teman-teman ya Tapi karena dia ada tekanan kuat Dia akan menekan Seperti itu Dia akan menekan Jadi cup-nya akan lebar ya seperti itu Apalagi kalau sudah kuat banget Dia akan lebar sekali Nah apa dimaksud cup sama disk teman-teman ya Ini cup-nya yang cekung nih Disitu ininya ya Diameternya Jadi ini cup-nya Ini disk-nya ya seperti itu Nah yang kayak gini terganggu sudah ya Ini cup-nya Ini disk-nya ya seperti ini Ini sudah terganggu pasti Oke ada yang ditanyakan sampai sini Dok kok saya susah ngeliatnya ya Seperti itu Oke Kalau teman-teman susah ngeliatnya Teman-teman coba cek deh ke dokter mata ya Karena ada satu pemeriksaan Yang kita harus bisa membedakan Kedalaman Seperti itu Jadi dengan kita melihat Kita bisa tahu nih Oh yang ini lebih dalam Yang ini dangkal Seperti itu ya Nah itu ada pemeriksaan khususnya Nah untuk masuk ke spesialis mata Harus lulus tes itu Teman-teman ya Jadi kalau teman-teman gak bisa ngeliat cup and disknya Coba cek teman-teman ke dokter mata ya Takutnya ada itu Sorry Sorry Ya ada yang ditanyakan sampai sekarang Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke terapinya Nah terapinya ada penyesediaannya Bisa pakai beta blocker Yaitu timolol Timolodrop atau betasolol Bisa pakai alfaduagonis Limondin atau aprakolinidin Bisa pakai prostaglandin analog Platanopros seperti itu ya Atau pakai agen-agen miotik Untuk mengecilkan pupilnya Teman-teman ya Biar dia terbuka Si trabekularnya Atau pakai Carbonic andidase inhibitor ya Pakai asetazolamid Seperti itu Atau pakai hyperosmotic agent Nah Sekarang Banyaknya sediaan ini Ada urutannya Untuk melambatkan Obat ya Terapinya pertama Yaitu turunkan tekanan Itu penting Pertama kita bisa pakai A Namanya asetazolamid Kita bisa pakai asetazolamid Dia sedianya sistemik Namanya Jadi sedianya IV atau oral Seperti itu Ini adalah drug of choice-nya Berikutnya Kalau nggak mempan Pakai beta blocker Timolodrop Kalau nggak mempan lagi Pakai C Pilokarpin atau miotiku Mengajarkan pupil Kalau nggak mempan lagi Pakai diuretik ya Atau pakai manitol Seperti itu Nah Satu sedianya ini menurutkan Berapa persen Misalnya dia tekanan Balamatnya 30 Dia harus turun di bawah 18 Misalnya ya Berarti berapa nih 12 ya Nah Satu sedian opat ini Dia hanya menurunkan 25% Hitung aja nih 25% dari 30 berapa ya Berarti 25 Per 100 Kali 30 5 2 ya Berarti ini berapa 15 per 2 Kali 5 Berarti berapa 75 Per 10 7,5 Dia hanya menurunkan 7,5 Nah ini masih kurang berarti 12 kurang 7,5 Sisa berapa Sisa Berapa ya 5,5 Eh 4,5 Sisa 4,5 Berarti kamu harus butuh 1 obat lagi Berarti ini pakai 2 obat Seperti itu Nah itu cara ngitungnya ya Ya ada yang ingin tanyakan sampai sini Ya jadi pakai berapa obat Tergantung tekanannya Teman-teman ya Tergantung tekanannya Satu obat Cuma bisa menurunkan 25% Ya definitifnya ya Kita ini Ditotomi ya Ini definitifnya Nah yang Gawat darurat itu yang mana Yang gawat darurat itu yang mana Gawat darurat ini adalah Gawat koma akut teman-teman ya Ini gawat darurat ya Kita harus Terus turunkan secepatnya Kalau gelokoma akut Dia bisa bentuknya warna merah Seperti ini ya Dia bisa warna merah Terus korneanya keruh ya Seperti itu Karena tekanannya sangat tingginya Ya ada yang ingin tanyakan sampai sini Oke kalau enggak ada Ini ada kontraindikasi obat-obatan teman-teman ya Oke pada gelokoma Ya sudah tertutup teman-teman ya Kita enggak boleh ngasih ini Didiatikum Karena dia akan Memperbesar pupil Sehingga dia akan mempersempit Trabekular networknya ya Seperti itu Apalagi siklopegia juga enggak boleh ya Contohnya apa? Atropin, homotropin, tropik kamit Ini enggak boleh ya Ini dia bisa memperberat gelokomanya Oke kalau dia kronis Kita bisa pakai timolodok Tentang alat-tentang pros ya Atau pakai serjari saja Sudah beres Oke ada yang ingin tanyakan sampai sini Enggak ada Kalau enggak ada kita masuk ke mata tenang Virus turut perlahan ya Yang pertama paling sering adalah Refraksi Ini pada kita sendiri pun ada ya Jadi media refraksi pertama ada cornea ya Ini yang paling besar Kedua lensa Corpus vitreus Aquos humor ya Nah Apa sih Kalau mata normal itu dibilang apa teman-teman ya Mata normal dibilang mata emetrop teman-teman ya Seperti itu Jadi itu pada matanya jarak normal Nah kenapa sih si lensa ini Dia bisa Bisa ngebung Bisa nipis Seperti itu ya Itu ada namanya Teori Helmholtz teman-teman ya Jadi ada kontraksi muskulus siliaris teman-teman ya Seperti ini Dia kontraksi Jadi dia narik Seperti itu ya Dia akan menurunkan tension di zonula feber Dan lensanya akan berubah jadi cembung Seperti itu Kalau dia Berikut Relaksasi berarti kebalikannya ya Ada yang ingin tanyakan saya disini Ingat teman-teman ya Kalau lensanya semakin cembung Berarti semakin besar kekuatannya Jadi kalau kita melihat dekat Itu berarti dia akan kontraksi ya Oke Baga Ada yang ingin tanyakan Oke kalau gak ada kita masuk ke ametropia ya Kelainan refleksi ya Oke pertama kita cara baca Snelen cap teman-teman ya Oke Snelen cap nih Ada dua indikatornya Ada yang pakai fit Ada yang pakai meter ya Kalau di luar negeri kita pakainya fit Tapi kalau di Indonesia kita pakainya meter ya Gimana cara bacanya Misalnya nih Pastinya mampu cuma Baca sampai FP ini aja Berarti dia Khususnya adalah 6 per 30 Artinya adalah Orang normal bisa melihat dalam jarak 30 meter Tapi dia cuma bisa melihat Cuma dalam jarak 6 meter saja Ya seperti itu Dan seterusnya ya Cukup ngecek sampai warna ini saja Sampai warna merah saja Yang bawahnya gak perlu dicek Ini untuk pemerintahan khusus saja ya Nah sekarang kita tahu dari mana Ini kelainan refleksi atau bukan ya Kalau kelainan refleksi Dia akan membaik Fisusnya dengan pinhole Jadi suruh ngintip dari lubang kecil Seperti ya Dia fisusnya akan maju Seperti itu Berarti dia ada kelainan refleksi Tapi kalau gak maju Berarti dia kelainan media refleksi Bisa medianya keruh Katarak atau apa Seperti itu ya Nah dok gimana Kalau dia sampai E ini aja gak ngeliatan ya Kalau yang E besar ini gak ngeliatan Teman-teman pakai hitung jari ya Hitung jari ini Satunya lagi bukan Satunya beda Dia satunya adalah X per 60 ya X ini berapa meter Seperti itu Jadi kita hitung dari 5 meter ya Kita mulai dari 5 meter Kenapa gak dari 6 meter Kalau 6 meter Dia harusnya bisa ngeliat E ini Teman-teman ya Kalau dia gak bisa ngeliat 6 meter dari E ini Berarti kita maju ke 5 meter Pakai hitungan jari Pak ini angka Ini jari saya ada berapa Ini berapa Ini berapa Seperti itu Misalnya gak bisa Gak bisa lihat lagi Berarti maju lagi ke 4 meter Gak bisa lagi ke 3 meter ya Seperti itu Gak bisa lagi ke 2 meter Gak bisa lagi ke 1 meter ya Seperti itu Nah misalnya dia bisa di 2 meter Kamu jarak di 2 meter Oh dikenalkan dong angka 2 Seperti itu ya Berarti dia visusnya 2 per 60 ya 60 ini berarti orang normal Bisa ngeliat dalam jarak 60 meter Seperti itu Dok gimana kalau dia 1 meter gak bisa Seperti itu ya 1 meter gak bisa Kamu lambaikan tangan ya Kamu lambaikan tangan di depan mata dia Seperti itu Kalau dia bisa ngeliat Lambaian tangan kamu Berarti X per 300 ya Berarti berapa meter itu jaraknya Nah kalau gak bisa lagi Kita pakai center ya Kamu center aja matanya ya Tapi centernya jangan Jangan apa tuh Jangan dari depan Kamu centernya cuma dari atas Dari bawah Dari kiri kanannya Kalau dia ngeliat cahaya Berarti Satu per tak terhingga Seperti itu Karena cahaya tak terhingga Jaraknya bisa kelihatan Seperti itu Nah kamu tuliskan Proyeksi cahaya positif Atau negatif ya Bukan Persepsi cahaya Proyeksi cahaya Ini banyak yang salah kemarin Jadi itu istilahnya Ada proyeksi cahaya Pak cahaya dari arah mana Oh dari atas dok Pak cahaya dari mana Oh dari bawah dok Pak cahaya dari mana Dari samping dok Jadi dia tau cahaya dari mana Nah kalau dia cuma ngeliat cahaya doang Tapi gak tau dari mana Berarti satu per tak terhingga Proyeksi cahaya Negatif Seperti ya Kapan dikatakan Visus nol Visus nol adalah No light perception Nah inilah baru persepsi ya Persepsi itu artinya Gak bisa ngeliat cahaya Sama sekali Itu visus nol ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Kita masuk ke miopia Miopia ini paling banyak ya Miopia ini dia lensanya Gak bisa Gak bisa Memfokuskan di retina Dan dia jatuhnya dimana Dia jatuhnya itu di depan retina Seperti itu ya Jadi bayangannya jatuh di depan retina Nah si miopia ini teman-teman ya Bukan hanya semerta-merta Kelainan lensa Dia adalah kelainan Dari bentuk bola matanya Jadi bentuk bola matanya Bisa jadi cembung Seperti itu ya Jadi harusnya dia cahayanya jatuh disini Dia malah-mah jatuh di depannya Seperti itu Nah yang perlu kamu ingat tuh ini teman-teman ya Ringan sedang beratnya Kalau ringan dia 0,25 Sampai 3 dioptri Kalau sedang dia 3,25 Sampai 6 dioptri Seperti itu Kalau dia berat Berarti di atas 6 dioptri Nah kalau di permetropia Itu lens Dia bayangannya jatuh di depan ini teman-teman ya Jatuh di depan Eh sorry Di belakang lensa Di belakang retina sorry Saya salah sebut Jadi dia jatuhnya di belakang retina ya Nah Sekarang pengobatannya Kalau misalnya Si miopia Kita pakai lensa Sferis negatif Terlemah ya Jadi misalnya nih Misalnya ya Di soal nih Ada minus 3 Dia jadi 6 per 6 Minus 4 Dia jadi 6 per 6 Minus 5 Dia jadi 6 per berapa Berarti yang normalkan 6 per 6 ini teman-teman ya Nah kamu pilihnya yang minus 3 ya Yang terlemah Seperti itu Beda dengan hipermetrop Kalau hipermetrop Dia pakai Lensa yang terbesar ya Seperti itu Misalnya Plus 2 Dia 6 per 6 Plus 2,5 Dia 6 per 6 Plus 3 Dia 6, berapa Seperti itu Berarti yang normalkan antara 2 ini ya 6 per 6 per 6 Nah kamu pilih yang plus 2,5 ya Kamu pilih yang paling Berat Yang paling Yang paling besar Lensa Bedanya Kalau ini pakai lensa positif Kalau amiopia pakai lensa negatif Berikutnya Astigmatisme Teman-teman ya Kalau astigmatisme Astigmatisme ini Atau mata silinder ini Dia ada banyak tipenya Dia ada yang simplek Ada yang komposit atau kompon Sama dia ada yang mix teman-teman ya Kalau simplek Teman-teman gue usah bingung Simplek itu dia cuma silinder doang Ya Jadi cuma silinder doang Itu simplek Nah kalau komposit Dia ada Seperisnya ya Seperti itu Jadi ada seferis Ada si silindernya ya Jadi dia pakai dua lensa Seperti itu Kalau yang mix Dia beda Ini Beda lambang ya Jadi kalau dia sama lambang Dia komposit Tapi kalau mix Dia beda lambang Satunya minus Dia positif Udah gitu aja ya Jangan sampai ketuker Nah Gimana cara kita mengatakan plastik Astigmatisme Kita lakukan Placido test Teman-teman ya Lalu Atau kalau ada Placido test Kita bisa lakukan Juring test Jadi kita pakai lensa Pakai ini Pakai kipas Astigmatisme Berikutnya Presbiopia Presbiopia ini Kita mata tua Matanya Tidak bisa Membaca dekat Seperti itu Kita melakukan dengan Kartu Jäger Kita koreksi sesuai umur Gimana membedakan Presbiopia Dengan hipermetro Pertama Presbiopia Pasti pada usia Di atas 40 Tidak ada Presbiopia Di bawah 40 Yang kedua Presbiopia Menyerang Dua bola mata Sekaligus Dan minusnya Dan plusnya sama Kalau plus Bola matanya Kiri kanan beda Itu bukan Presbiopia Itu hipermetro Nah berapa Besar lensanya Ini sesuai usia Kalau 40 tahun Dia plus 1 45 tahun Dia plus 1,5 50 tahun Dia plus 2 55 tahun Dia plus 2,5 60 tahun Dia plus 3 Jadi setiap Jadi setiap naik 5 Naik 0,5 Startnya 1 Maksimal 3 Tapi ini umurnya pada Ras Asia Ini pada Ras Asia Kalau pada Ras di luar Asia Beda lagi Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Kalau tidak Kita masuk ke Terminologinya Ada seistilah Anisometropia Antimetropia Afakia Sama Fasilfakia Kalau Anisometropia Dia ini Minus Kiri kanannya beda Atau Plus kiri kanannya beda Tapi lebih dari 2 diopteri Contohnya seperti apa Minus Mata kiri OD nya Minus 1 OS nya Minus 4 Yang kayak gini Bukan myopia Yang kayak gini Jawabannya adalah Anisometropia Dia sudah lebih dari 2 diopteri Kalau Antimetropia Dia kiri kanannya beda Lambangnya Jadi ini Plus 1 Yang ini minus 4 Itu antimetropia Kalau afakia Itu artinya Lensanya gak ada Lensanya sudah diangkat Kalau pesiodofakia Berarti lensa sintetis Saya ingin tanyakan Sampai sini Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke Katara Teman-teman Terima kasih Terima kasih